Intro Olivia Natania anak Nia dan Nyati ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat pendaftaran CPNS. Ia kemudian ditahan usai menjalani serangkaian pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus yang menjeratnya tersebut pada Kamis 11 November 2021. Kuasa hukum Olivia Natania Yusuf Titale mengatakan bahwa kliennya menerima 46 pertanyaan dari penyidik selama 11 jam diperiksa. Yusuf tak menampik wanita yang akrab di Sapaoi itu sangat terpukul harus masuk ke dalam penjara atas kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat pendaftaran CPNS. Yusuf menyebut usai menggunakan baju tahanan Olivia Natania Putri Nia dan Nyati langsung menjalani pemeriksaan.